Intro Film diawali dengan menampilkan tiga tubuh tak bernyawa yang muncul ke permukaan sungai di kota Boston Film diawali pada seorang pria bernama Tommy Craven yang sedang menunggu kedatangan putrinya di sebuah stasiun kereta Tommy bekerja sebagai seorang detektif polisi Boston dan merupakan orang tua tunggal dari putrinya yang bernama Emma Craven Jadi kedatangan Emma yang merupakan putri sematawayang Tommy adalah untuk mengunjunginya Ketika hendak pulang Tommy melihat Emma muntah sehingga membuatnya khawatir Namun Emma mengaku baik-baik saja bahkan tidak sedang hamil Sesampainya di rumah Tommy menyiapkan makan malam seraya mengobrol dengan Emma Ketika tiba-tiba Emma mengalami mimisan dan kembali muntah Entah mengapa Emma mendadak panik ingin pergi ke dokter dan mengatakan akan memberitahu sesuatu kepada Tommy Tetapi begitu mereka keluar dari pintu Tommy terpaksa membiarkan penembak bertopeng itu kabur dan segera mendapati Emma yang terluka parah Naas Emma akhirnya meninggal dalam pelukan Tommy menyebabkan Tommy sangat terguncang Tak berselang lama para polisi berdatangan ke rumah Tommy Mengetahui pelaku penembakan meneriakan nama belakang Tommy Polisi menduga sang pelaku berniat menghabisi Tommy tetapi tidak sengaja mengenai Emma Setelah semua orang pergi Tommy menyeka wajahnya dengan handuk sehingga bekas darah Emma menempel di sana Tidak ingin kehilangan kenangan akan putrinya Tommy memutuskan untuk menyimpan handuk tersebut Dalam keheningan malam itu Tommy mendatangi kamar Emma ketika ponsel Emma berdering Tommy dengan cepat menerima panggilan namun tidak mendengar suara siapa-siapa Halo Kesokan pagi Tommy pergi ke kantor Bertekad untuk menemukan pelaku pembunuhan putrinya Tommy meminta rekannya mengambil semua nomor kontak dari ponsel Emma Hanya saja sang atasan meminta Tommy mengambil cuti Karena ia tidak boleh terlibat untuk menyelidiki kasus kematian putrinya sendiri Namun demikian Tommy bersikeras melakukan penyelidikan Karena berfikir dirinya lah yang menjadi target sebenarnya Dari situ Tommy pergi ke ruang otopsi untuk menemui dokter yang melakukan otopsi terhadap Emma Dokter mengatakan penyebab kematian Emma adalah luka tembak dan tidak ada yang lainnya Setelah mengecup kening putrinya Tommy meminta gunting untuk memotong seikat rambut Emma Yang ia simpan untuk mengenangnya Beberapa hari berselang Tommy pergi ke pantai untuk membuang abu Emma Sambil teringat masa-masa indah bersama Emma di pantai tersebut Sekembalinya ke rumah Tommy memeriksa tas Emma Dan menemukan tanda pengenal yang menunjukkan kalau Emma bekerja di perusahaan bernama Northmore Selain itu Tommy juga menemukan sebuah senjata dari laci meja di samping tempat tidur Emma Membuatnya bertanya-tanya mengapa Emma menyimpan sebuah senjata Karena itu Tommy mencoba melacak nomor seri senjata tersebut Dan mengetahui bahwa senjata itu terdaftar pada seseorang bernama David Burnham Selanjutnya Tommy memutuskan untuk mendatangi alamat rumah David Begitu tiba di sana Tommy mencoba mengetuk pintu Sementara di balik pintu pria bernama David bersiap dengan sebilah pisau di tangannya Saat secara perlahan Tommy membuka pintu Akhirnya Tommy berhasil menaklukan David dan melihat foto David bersama Emma Mengungkapkan kalau David adalah pacar Emma David mengaku dialah yang memberikan senjata kepada Emma Namun menolak untuk memberi penjelasan dengan alasan ada seseorang yang mengawasinya David kemudian menyerahkan kunci sebuah rumah dan barang-barang pribadi milik Emma Lalu meminta Tommy segera pergi Dari situ Tommy pergi ke rumah yang dikatakan oleh David tadi Dimana ternyata rumah itu adalah milik Emma Di sana dia menemukan alat detektor radiasi Yang langsung bereaksi terhadap potongan rambut Emma yang selalu dibawanya Hal ini menunjukkan bahwa potongan rambut Emma mengandung zat radioaktif Di tempat berbeda pria bernama Darius Seorang konsultan keamanan Ditemui oleh pria bernama Milroy Seorang petinggi dari Departemen Keamanan Milroy memberitahu Perusahaan Northmore memiliki sejumlah kontrak dengan Departemen Keamanan Dimana salah satu fasilitas keamanan perusahaan tersebut telah ditembus Tiga pelaku meninggal saat melarikan diri Sedangkan satu karyawan yang diduga terlibat telah dihabisi lima hari yang lalu Dan karyawan yang ia maksudkan adalah Emma Ia menjelaskan Asumsi polisi tentang Tommy yang menjadi target adalah salah Karena target sebenarnya adalah Emma yang telah mengantongi informasi Oleh sebab itu Milroy meminta Darius mencegah informasi tersebut bocor kepada siapapun Termasuk kepada Tommy karena menyangkut masalah keamanan nasional Pada waktu yang sama Tommy menghubungi nomor-nomor yang ditemukan dari ponsel Emma Ia menghubungi nomor seorang wanita bernama Melissa Yang kebetulan rekan kerja Emma dan meminta untuk bertemu Melissa yang tanpa ketakutan mengetahui Tommy akan membicarakan Northmore awalnya menolak Tetapi setelah Tommy memastikan bahwa ia adalah ayah Emma Akhirnya Melissa setuju Tommy kemudian pergi ke perusahaan Northmore untuk menemui pemimpin perusahaan bernama Jack Di sini Jack menjelaskan Northmore adalah fasilitas penelitian yang mendapat mandat dari pemerintah Untuk mengembangkan sumber energi yang aman dan bersih Termasuk membuat nuklir Guna memastikan persediaan nuklir tetap ada untuk perintah presiden Namun Jack menegaskan mereka tidak membuat senjata Ia juga memberitahu bahwa Emma tidak terlibat langsung karena bekerja di bagian riset Kalimat ini membuat Tommy berasumsi bahwa Emma memang menjadi target pembunuhan Malam hari Tommy membakar semua pakaian Emma yang mengandung radiasi di halaman belakang rumahnya Ketika dia merasakan kehadiran seseorang yang ternyata Darius Darius mengungkapkan kepada Tommy bahwa putrinya dicurigai sebagai teroris yang mengancam Amerika Darius kemudian menunjukkan foto tiga orang yang tubuhnya ditemukan mengapung di sungai Seperti di awal film Sepengetahuannya ketiga orang itu adalah aktivis yang menerobos masuk ke Northmore Untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan tersembunyi mereka Namun orang-orang ini tenggelam saat mencoba melarikan diri Darius juga memberitahu bahwa komputer yang ada di rumah Emma hilang Jadi bertanya apakah Emma pernah mengatakan sesuatu Sebagai tanggapan Tommy menceritakan kalau Emma bermaksud untuk mengutarakan sesuatu di malam kejadian Sayangnya dihabisi sebelum sempat mengatakan apa-apa Dia bukan aktivis, komputer diperlukan Dia tidak mengatakan apa-apa Kamu akan mencoba menghentikanku? Itu bergantung Apa yang ada di Northmore juga? Sampai jumpa Kesokan hari Tommy kembali mengunjungi David Dan bertanya apakah Emma terlibat dengan kegiatan aktivis Setelah sekian lama dibujuk David akhirnya mengungkapkan bahwa Emma telah menulis surat kepada senator bernama Jim Pine Berisi informasi tentang aktivitas ilegal di Northmore yang dipimpin oleh Jack Informasi tersebut sudah dikonfirmasi oleh pengacara Emma Sepengetahuan David Emma tidak bergabung dengan kelompok aktivis Namun Emma lah yang memberitahu jalan masuk ke fasilitas melalui saluran pendingin Sayang misi mereka diketahui oleh Jack Yang akhirnya melepaskan gas radiasi ke dalam saluran Menyebabkan ketiga aktivis tersebut terpapar radiasi Hal ini menjelaskan penyebab kematian ketiga aktivis yang ditemukan mengapung di sungai bukanlah kecelakaan Melainkan kesengajaan Sedangkan Emma selamat karena tidak ada di saluran Pengungkapan ini sontak menambah keheranan Tommy Bagaimana rambut Emma bisa mengandung zat radioaktif Lantas sebelum pergi Tommy mengembalikan senjata David Malam hari Tommy memutuskan untuk mengikuti mobil Jack Namun dalam perjalanan Tommy menyadari sebuah mobil juga tengah mengikutinya Karena itu Tommy segera menepi dan memasuki toilet umum untuk menipu mereka Tommy dengan cepat keluar melalui kaca blok dan merusak mobil kedua pengejarnya Sebelum bergegas meninggalkan tempat itu untuk kembali mengejar mobil Jack Setelah berhasil menghentikan mobil tersebut Tommy langsung menghajar pengemudi dan berniat menghabisi Jack Ketika sebuah panggilan telpon menyadarkannya Sementara itu tampak David duduk tak bergerak dengan luka tembak di kepalanya Kesokan hari Darius dan Tommy kembali bertemu Dimana Tommy memberitahu perihal kematian tiga aktivis yang sebenarnya disebabkan oleh radiasi Ia juga mengungkapkan Emma terkena radiasi yang sama Sehingga berpikir hal itu dilakukan oleh teman-teman Emma di Northmore Mendengar ini Darius sempat terdiam Sebelum memberitahu bahwa dia sebenarnya ditugaskan untuk menghentikan Tommy memecahkan kasus tersebut Namun demikian ia tidak berniat untuk menghabisi Tommy Terima kasih telah tidak membunuh saya Tommy kemudian menemui pria Dari situ Tommy bertemu dengan Melissa Wanita yang sebelumnya ia hubungi dari daftar kontak Emma Melissa yang tampak sangat ketakutan mengatakan bahwa Emma telah diracuni oleh Jack Sang pemilik Northmore Namun Melissa tidak berani mengungkapkan apa yang Emma ketahui Dan hanya memberikan sebuah amplop kepada Tommy Nas ketika Melissa keluar dari mobil Setelah kejadian itu Tommy membawa Melissa ke rumah sakit Dimana dokter mengatakan Melissa mengalami koma dan harus kehilangan salah satu kakinya Begitu kembali ke mobilnya Tommy membuka amplop berisi CD yang diberikan Melissa kepadanya Di CD tersebut terdapat rekaman Emma Yang berbicara tentang senjata nuklir yang dibuat secara ilegal di Northmore Nuklir tersebut bukan dibuat untuk Amerika Dan dirancang oleh orang asing menggunakan bahan asing pula Dengan kata lain Perusahaan yang dipimpin oleh Jack telah menghianati Amerika Dan rekaman ini menjelaskan kepada Tommy Mengapa putrinya dilenyapkan Tommy lalu kembali memeriksa rumah Emma Hanya untuk menemukan sebotol susu yang mengandung zat radioaktif Sehingga mengetahui Emma diracuni menggunakan susu ini Keesokan hari Tommy menemui senator Jim Pine Yang membenarkan mengenai surat yang Emma kirimkan kepadanya Menurut Jim Surat itu berisi sesuatu yang tidak boleh diketahui Jadi alih-alih membantu Emma Jim malah mengirimkan surat balasan untuk menasehati Emma Bahwa yang Emma lihat bisa menjadi pelanggaran keamanan Ucapan ini tentu saja membuat Tommy berpikir senator berpihak kepada Northmore Karenanya Tommy menegaskan Ia telah mengetahui semuanya Jadi meminta Jim untuk memeriksa hal ini dalam skala nasional Agar tidak ikut dilibatkan Dalam perjalanan pulang Tommy menyadari sebuah mobil membuntutinya Lantas di lampu merah Ketika polisi berdatangan Diketahui kedua orang itu membawa senjata otomatis tanpa izin Sehingga langsung ditangkap Rupanya kedua orang ini diperintah oleh Jack untuk melenyapkan Tommy Saat Tommy berada di rumah Rekan detektifnya yang bernama Bill mengunjunginya Bill memberitahu bahwa Tommy akan dituntut atas kematian David Oleh sebab itu ia menyarankan agar Tommy berhenti menyelidiki kasus kematian Emma dengan caranya sendiri Atau dia akan kehilangan segalanya Di tengah pembicaraan mereka Tiba-tiba dua orang yang sebelumnya ditangkap datang menodong Tommy Terungkap kalau Bill telah dibayar untuk membebaskan mereka Dan membawa mereka ke rumah Tommy Tommy kemudian dibawa ke Northmore Dan disekap pada sebuah ruangan Setelah melumpuhkan dua orang berpakaian lab Tommy segera melarikan diri Begitu sampai di rumah Tommy mengalami muntah seperti yang dialami oleh Emma Sehingga menyadari bahwa dirinya juga telah keracunan zat radioaktif Mengetahui waktunya yang tidak akan lama lagi Tommy pun mengambil senjatanya dan pergi menyerang rumah Jack Ia juga memaksa salah satu anak buah Jack meneriakan nama belakangnya Sehingga mengetahui siapa yang menembak Emma Alhasil Tanpa ampun Tommy menghabisi pria tersebut Namun Secara mengejutkan Jack menyerangnya Walaupun ia berhasil membalas serangan itu Dengan kondisi semakin lemah Tommy menuangkan susu yang mengandung radioaktif ke mulut Jack Memaksa Jack pergi mengambil penawarnya Tetapi Tommy tidak membiarkan hal itu terjadi Dengan menyarankan timah panas ke leher Jack Setelah insiden itu Darius bertemu dengan senator dan Milroy Untuk membuat skenario atas kasus yang terjadi di Northmore Agar posisi senator tetap aman Darius menyarankan Emma dijadikan sebagai teroris yang meracuni Tommy Dimana Tommy menuduh Jack sebagai pelakunya Hal itu membuat Tommy tidak stabil dan menghabisi Jack Bahkan melakukan percobaan pembunuhan terhadap senator dalam penyelidikannya Mereka semua menyukai dan menyetujui skenario dari Darius Sebelum secara mendadak Darius mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik Lalu tiba-tiba menghabisi mereka semua Malang Seorang pengawal senator datang menghabisi Darius Di tempat berbeda seorang wartawan menerima kiriman CD dari Tommy Dan kita tahu CD itu berisi rekaman Emma yang mengungkapkan kejahatan Northmore Pada akhir film Tommy yang terbaring lemah di rumah sakit berhalusinasi tentang Emma yang mendatangi dan membisikkan sesuatu ke telinganya Dimana setelah itu terlihat keduanya berjalan menuju cahaya Menyiratkan bahwa Tommy telah mengembuskan nafas terakhirnya Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantau Terima kasih sudah menonton sampai 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 di mana